Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. 6 pelaku penyalahgunaan narkoba di Bekuk Polda, Bengkulu. Keenam tersangka berhasil ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti narkoba jenis ganja dan sabung. Inilah keenam tersangka penyalahgunaan narkoba berinisial JE, NA, AD, SA, FR, dan SY yang berhasil di Bekuk Subdit 1, 2, dan 3 Ditres Narkoba, Polda, Bengkulu. Para tersangka ini berprofesi berbeda-beda, mulai dari mahasiswa, wiraswasta, hingga tunakarya. Wadir res narkoba Polda, Bengkulu, AKBP Tony Kurniawan menjelaskan para tersangka yang berhasil ditangkap ini merupakan pengguna, kurir, dan juga pengedar narkoba. Selain narkoba jenis ganja dan sabu, pihaknya juga mengamankan berbagai barang bukti seperti handphone, plastik klip, alat hisap sabu, sejumlah uang tunai, hingga satu unit kendaraan yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya. Pengelidahan anggota mengamankan barang bukti sebanyak 6 paket sabu dalam petika berarti berbening, dan satu unit berhubung HP, 184 selatan berhubung. Untuk pelaku, kita menangkan dengan menang-menang bukti 5, tahun 2019, dalam petika, pasal 114, ayat 1, dan sejumlah pasal 112, ayat 1. Untuk ancaman berhubungan, paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!